Intro Usai resmi memecat oleh Gonaar Sokjar sebagai pelatih kepala, kini Manchester United mulai mencari pelatih baru yang sekiranya pantas menggantikan manajer asal Norwegia tersebut. Dan kini mulai banyak nama yang muncul di permukaan seperti Zidane, Eric Tenhoit, hingga Brandon Rogers. Namun yang terbaru, bintang mereka Cristiano Ronaldo malah dikabarkan meminta manajemen Manchester United untuk mendatangkan mantan pelatih Barcelona, Luis Enric. Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan pastinya, karena Enric sendiri saat ini masih menjabat sebagai pelatih tim La Spanyol. Dan untuk itu, inilah saat Ronaldo meminta Gerard Stavril untuk mendatangkan Luis Enric sebagai pelatih baru setan merah. Ya, saat ini Manchester United memang telah menunjuk Michael Carrick sebagai manajer untuk menggantikan Sokjar yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan sebagai pelatih utama. Namun status Carrick hanyalah sementara, karena setan merah dikabarkan sedang mencari pelatih baru yang lebih berpengalaman. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kubu setan merah, agar tidak salah lagi memilih manajer. Karena tujuan menggantikan Sokjar tentunya untuk memperbaiki performa mereka musim ini yang bisa dibilang masih inkonsisten. Dan beberapa nama langsung muncul. Termasuk yang paling terbaru adalah Luis Enric, yang saat ini memang santer diberitakan oleh banyak media. Luis Enric sendiri muncul atas saran dari Ronaldo, karena pemain asal Portugal tersebut yakin dengan sepak terjang manajer kelahiran Dijon itu. Ronaldo memilih Enric karena dia sudah pesimis dengan Zidane yang dilaporkan menolak untuk menukangi United. Tentu Ronaldo memiliki alasan lain mengapa dirinya memilih Enric sebagai manajer yang pantas menggantikan Sokjar di Manchester United. Yang paling utama tentunya pengalaman segudang yang dimiliki oleh manajer berusia 51 tahun tersebut. Strategi-strategi dari Enric pastinya juga sulit ditebak, karena taktiknya belum pernah ia terapkan di Premier League. Selain itu, Enric juga pelatih syarat akan prestasi. Termasuk yang paling gampang diingat ketika Enric berhasil mengantarkan Barcelona meraih trofi pewenars pada tahun 2015 lalu, yang tentunya merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh pelatih lain. Atas keberhasilan itulah, Ronaldo yakin kalau Enric dapat membawa Manchester United bangkit. Terlebih, kalau si R7 berkostum Real Madrid, dirinya hampir selalu mendapatkan mimpi buruk karena timnya gagal meraih trofi La Liga. Lebih lanjut, jika kemungkinan itu benar-benar terjadi, kini mulai banyak fans menilai jika apa yang dilakukan Manchester United bakal membuat Messi marah, karena Enric sendiri merupakan mantan pelatihnya di Barcelona. Dan dia dianggap tidak rela jika Enric menjadi pelatih baru dari Ronaldo. Meski begitu, ini merupakan sebuah spekulasi, dan tampaknya tidak mungkin jika Messi sampai segitunya, karena seperti yang kita tahu, Kapten Timnas Argentina tersebut adalah pemain profesional, dan bakal selalu mendukung Enric dimanapun tim yang dia latih. Di sisi lain, Enric yang mendengar kabar itu kemudian langsung meresponnya dengan cara bercanda, dan dia mengaku saat ini masih betah menjadi pelatih gimnas Spanyol. Hal itu terlihat ketika Enric interview dengan La Sexta, seperti yang dikutip dari akun BR Football. Kini menarik ditunggu, siapakah sosok yang akhirnya dipilih Manchester United untuk menggantikan oleh Gunnar Sokjar? Tapi yang pasti, untuk saat ini pilihannya terbatas, karena manajer-manajer incaran mereka masih menjadi pelatih di klub lain. Namun jika itu kebutuhan mendesak, Manchester United bisa kembali membujuk Zidane yang kini tengah menganggur, atau memilih mendatangkan Ronald Koeman yang beberapa minggu lalu dipecat oleh Barcelona. Jadi itulah saat Ronaldo meminta Manchester United mendatangkan Louis Enric, untuk menjadi pelatih baru menggantikan oleh Gunnar Sokjar. Sampai jumpa di video selanjutnya.